Nah ini adalah bentuk awalnya potret seperti ini, ini video ya guys, kita ubah ke landscape, kita tarik aja ini seperti ini, kita tarik lagi dari bawah, ini bisa diatur-atur ya sesuka kalian gitu ya, nah ini menjadi landscape dan ini juga bisa digeser-geser ya guys, nah setelah itu. Oke, what's up guys, welcome back to my channel, oke guys kembali lagi dengan channel ini, nah setelah den, dimana channel ini tuh tentang edukasi, tutorial, dan review aplikasi, nah jadi pada kesempatan kali ini, di video ini aku akan membahas tentang satu aplikasi pemotong video ya guys, nah ini khusus bagi kalian yang lagi mencari aplikasi pemotong video, ukuran video ya guys, bukan durasi video itu, tapi ukuran video seperti ini, Bahkan kalian itu memiliki video potret seperti ini, ingin dipotong menjadi landscape seperti ini, nah ini adalah aplikasi untuk mengeditnya guys, karena apa, karena memotong video, video itu di kin muscle itu tidak bisa ya guys, walaupun bisa itu harus berbayar ya, tetapi di aplikasi ini itu gratis guys, makanya disini aku membahas tentang aplikasi ini, karena untuk memotong ukuran video itu tidak semudah untuk memotong durasi video ya guys, Karena ini menggunakan aplikasi yang gratis ya, memang di kin muscle juga itu bisa memotong ukuran video, tetapi itu harus dibayar, tetapi di aplikasi ini itu bisa dengan gratisnya tanpa data, tanpa internet pokoknya ya guys, tanpa harus beli gitu ya guys, oke, kita langsung aja ke pembahasan, disini aku akan bikin tutorialnya sekaligus ya, dan disini aku akan bikin tutorialnya juga, bagaimana cara untuk memotong ukuran videonya ya guys, oke, Jadi bagi kalian, tonton video ini sampai selesai, dan jangan di skip, biar tidak salah paham ya guys, oke, jadi bagi kalian juga yang belum subscribe, barangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini, dan nyalakan tanda loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini ya guys, oke, tanpa banyak basi-basi lagi, kita langsung aja ke pembahasannya, let's go Oke guys, kita langsung ke pembahasannya, nah disini kalian bisa lihat nama aplikasinya itu photocrop, tapi ini juga bisa untuk video ya guys, nah jadi kalian tinggal tonton aja video ini sampai selesai, dan jangan di skip ya guys, karena takutnya salah paham, disini karena aplikasinya photocrop, tapi untuk video gitu ya, oke, kalau misalkan foto kan gampang sekali untuk memotong ukuran foto, Tetapi untuk ukuran video itu sangat susah kan, harus berbayar sih, rata-rata, nah disini cukup gratis ya guys, oke, kita langsung aja buka aplikasi photocropnya, kita buka, kita coba potong ukuran video ya guys, yang portrait menjadi landscape ya, oke, kita tunggu, nah disini ada yang berbayar, ada juga yang gratis ya guys, Nah, kalian bisa lihat disini ada crop, ada resize, ada nhc pro, nah kalau pro ini itu berbayar ya guys, ada comfort, ada compress, comfort itu biasanya itu untuk foto ya guys, oke, kita langsung ke crop, karena ini judulnya cara memotong video, ukuran video, oke, kita klik yang crop, dan disini kalian bisa lihat disini, dan kalian bisa lihat disini ada foto, ada video, dan disini, dan disini video ini membahas tentang bagaimana cara untuk memotong ukuran video ya guys, jadi kita itu pindah ke video, nah disini, dan disini kalian bisa lihat ya, disini kalian itu harus memiliki video dulu, yang mana, video mana yang mau kalian potong, guys, contoh seperti ini, kita klik yang kamera ini, nah disini banyak sekali video-video ya guys, nah, kalian bisa lihat disini kita coba memotong video yang ini ya guys, nah otomatis disini akan muncul iklan seperti ini guys, karena aplikasi ini itu aplikasi gratis, karena aku itu menggunakan yang gratis ya guys, nah, kalaupun kalian tidak menggunakan data ataupun internet ya, itu bisa juga ya, kalian matikan saja, tetapi iklan itu akan pasti muncul ya guys, oke, kita lanjut, nah disini kalau misalkan udah, iklannya pasti akan mengupload seperti ini guys, ini kita tunggu aja dulu, karena ini proses mengupload video ke aplikasinya ya guys, karena disini aku akan coba mematikan data internet ya, nah disini, walaupun kita mematikan data internet, wifi ataupun data, itu akan mengupload ya, karena ini tidak menggunakan data ya, oke, kita tunggu sampai 100% dan mengupload ke aplikasi ini guys, kita tunggu nah, kalian juga bisa lihat disini video aku itu video portrait ya, bukan landscape kita ubah menjadi landscape ya, video landscape ya guys kita potong menjadi landscape videonya ya oke, kita tunggu oke, hello guys, welcome back to my channel oke guys, kembali lagi nah, kalian bisa lihat disini videonya itu portrait guys, nah disini ini bentuk aslinya seperti ini nah, portrait seperti ini ya guys kita misalkan potong mau menjadi landscape ya seperti ini set seperti ini ya kalian bisa ikutin aja nah, seperti ini misalkan ingin mengubah ke landscape ya nah, kita bisa geser-geser juga disini mau dipotong disini disini, disini terserah ya itu bebas setelah itu kalau misalkan udah kita langsung klik yang ini guys di pojok kanan atas kita klik dan disini are you sure want to save oke, kita langsung save setelah itu kita tunggu lagi ya guys nah, jadi bagi kalian yang ingin mendapatkan aplikasi ini kalau misalkan kalian susah untuk mencari aplikasi ini di playstore kalian tinggal pergi aja ke depresi aku udah taruh linknya di depresi ya guys jadi kalian itu tidak usah mencari-cari lagi ya guys oke, ini ada lagi iklan ya oke, disini udah, kita klik aja yang ini yang ini nah, ini udah udah nge-save di apa di galeri ya kalau misalkan kalian mau membagikan kalian tinggal klik aja yang ini kalau misalkan mau membagikan ke whatsapp ke instagram ke apapun ya kalian tinggal klik aja yang ini ya guys oke, kita langsung cek ke galeri kita ya guys oke, kita cari kita kembali dulu ya kita kembalikan dulu nah, kita buka galeri disini kita buka video ya biar semua video nah, kita klik yang ini nah, guys kalian bisa lihat disini sudah awalnya itu yang ini guys nah oke, lo isap guy welcome back to my channel oke, lo isap guy nah, awalnya yang ini awalnya portrait kalian bisa lihat videonya itu sama oke, lo isap guy welcome back to my channel oke, guys kembali lagi dan channel ini naslah dn dan sekarang menjadi landscape ya oke, lo isap guy welcome back to my channel oke, guys kembali lagi dan channel ini naslah dn oke, guys segitu aja video kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa ngasih tau ke kalian ya guys jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bagi kalian yang ingin mendownload aplikasi yang ini photocrop kalian bisa langsung cari ke playstore ataupun kalian bisa pergi ke depresi ya guys aku udah trollingnya disana ya guys oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video selanjutnya dari channel ini ya guys oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih